Intro Per 18 Januari tambahan kasus COVID-19 mengalami kenaikan tertinggi setelah 3 bulan melandai. Tren kenaikan kasus COVID-19 ini disebabkan oleh varian Omikron. Oleh sebab itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar semua pihak mewaspadai tren ini tetapi tidak perlu bereaksi berlebihan. Dalam pernyataan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi menyampaikan berhati-hati dan waspada perlu, tapi jangan menimbulkan ketakutan dan jangan menimbulkan kepanikan. Untuk menekan laju penularan Omikron, Kepala Negara pun menekankan sejumlah hal. Pertama, Presiden meminta agar masyarakat untuk mengurangi mobilitas. Jika tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah atau walk from home, lakukanlah kerja dari rumah. Selain itu, Presiden juga meminta masyarakat untuk tidak berpergian ke luar negeri untuk keperluan yang tidak esensial. Presiden memaparkan berbagai studi termasuk laporan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa varian Omikron memang lebih mudah menular, namun memiliki gejala yang lebih ringan. Pasien yang terinfeksi varian ini umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit, tapi pihaknya harus waspada. Jangan jumawa dan jangan gegabah. Kemudian, Presiden juga menekankan mengenai pentingnya vaksinasi dalam menghadapi pandemi, termasuk peningkatan kasus Omikron saat ini. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk segera mengikuti program vaksinasi yang diberikan gratis oleh pemerintah kepada masyarakat, baik dosis primer maupun dosis lanjutan atau booster. Berbagai studi termasuk laporan WHO menyebutkan varian Omikron memang lebih mudah menular, namun gejalanya lebih ringan. Pasien yang terinfeksi varian ini umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit. Tapi, sekali lagi, kita harus waspada. Jangan jumawa dan jangan gegabah. Oleh karena itu, jika Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian tidak memiliki keperluan medesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah. Dan saya juga meminta untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak ada urusan yang penting dan medesak. Menutup pernyataannya, Kepala Negara kembali mengingatkan semua pihak untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai salah satu kunci dalam menghadapi pandemi. Di Hdwi, Balipos melaporkan.